Ketua Ikatan Pemuda Karya, IPK, Ranting Sekip, Medan, Doli Hamonangan Manurung diduga dianiaya oleh puluhan anggota TNI, Minggu pagi, 4 Agustus 2024. Ia dijemput paksa sekitar 20 pria berambut cepat di rumah orang tuanya, Jalan Orde Baru Kelurahan Seagul, Kecamatan Medan Barat. Doli dituduh membacok Prada Devliadi, seorang anggota TNI-anggota Yonif 100 PS, pada Minggu Dinihari. Prada Devliadi terluka parah hingga satu matanya buta. Ayah Doli, Edward Manurung mengatakan permasalahan ini bermula dari keributan di tempat hiburan malam, pada Sabtu malam. Menurut dia, bukan Doli yang membacok Prada Devliadi. Kawannya yang ribut sama tentara, tapi karena dia ketua, dialah yang dikenal, ujar pria 64 tahun itu. Si Doli tak tahu menahu soal pembacokan, imbuhnya. Keluarga Doli melaporkan kasus ini ke Detasemen Polisi Militer 15 Kodam 1 Bukit Barisan pada 8 Agustus 2024, dengan tuduhan penculikan, penganiayaan, pengerusakan rumah, dan penjerahan. Mereka mengaku kehilangan uang sebesar 30 juta rupiah lebih raib dari laci kamar Doli. Begitu juga dua unit ponsel dan laptop. Risky Nainggolan selaku kuasa hukum Doli berharap Kodam 1 Bukit Barisan transparan menyelidiki dan mengungkap laporan mereka dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Pasalnya sampai hari ini, Doli dituduh sebagai pelaku penganiayaan. Kami percaya Denpom Medan berani mengungkap ini secara transparan, siapa yang melakukan kejahatan. Di publik kami dianggap sebagai pelaku, ujarnya. Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan Kolonel Rico Siagian membenarkan bahwa ada personel TNI yang mendatangi rumah Doli setelah perada Defliadi dibacok. Ia menyatakan Doli sempat bersembunyi dan melawan saat akan diamankan. Saat dijemput, yang bersangkutan bersembunyi dan melawan saat diamankan, mau ambil pistol airsoft gun, ucapnya.